Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkap data jumlah kabar bohong atau hoax yang meningkat 18 kali lipat jelang pemilu 2019. Di bulan Maret saja ditemukan 453 kasus, dua pasangan Capres-Cawapres yang tengah berkontestasi tidak luput dari serangan hoax. Namun serangan terbanyak mengarah pada paslon nomor urut 01 Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin. Ani Rahmi akan melakukan cek fakta melihat siapa produsen hoax yang kian marak. Ani silahkan. Pak Yudha juga pemirsa saat ini secara jumlah hoax memang makin memprihatinkan. Bak cendawan di musim hujan banyak sekali hoax yang bermunculan. Padahal tidak ada yang bisa membenarkan penggunaan hoax untuk mencapai tujuan baik secara aturan, etika, apalagi agama. Hoax merusak kegembiraan pesta demokrasi dan pelakunya dipastikan akan bertanggung jawab dan tidak akan lolos dari jeratan hukum. Karena rekam jejak digital pasti teridentifikasi. Kita ketahui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mengidentifikasikan konten-konten hoax yang ada di media sosial terkait pemilu. Khususnya pemilihan presiden 2019. Hoax lebih banyak menyerang pasangan calon nomor urut 01 yaitu Jokowi Kia Haji Ma'ruf Amin dibandingkan dengan paslon 02. Pada 7 April lalu, Menkom Info Rudiantara menyatakan bahwa hoax itu memprihatinkan. Terutama berkaitan dengan politik khususnya pemilu, khususnya pencapresan. Capres 01 kena hoax, capres 02 kena hoax. Walaupun jumlahnya, kuartitasnya berbeda. Lebih banyak hoax menyerang ke 01. Ini berdasarkan data. Lalu sebetulnya apa sih bahaya hoax? Dan ini salah satunya. Pada saat penerimaan gelar Pini Sepuh Paguyuban Pasundan di Bandung, Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018. Jokowi menyatakan bahwa ada 9 juta masyarakat yang percaya saya PKI. Jokowi mengutip sebuah survei internal yang menyebutkan 6 persen masyarakat atau sekitar 9 juta orang percaya bahwa Jokowi adalah PKI. Dan ini adalah akibat sebuah foto yang jelas-jelas diedit sebelumnya. Dalam foto tersebut ada ketua PKI, DN Aidit ketika itu berpidato di suatu panggung. Dan ada foto Jokowi berdiri di dekatnya. Ternyata itu adalah foto pidato di tahun 1955. Jokowi-Dodo lahir pada tahun 1961. 55-61. Bagaimana mungkin? Lalu tahun 1965 ketika Jokowi berusia 4 tahun, PKI secara resmi dibubarkan. Lalu bagaimana Jokowi bisa jadi anggota PKI? Ada logika yang sama sekali tidak nyambung. Tapi sayangnya tidak sedikit yang percaya berita hoax, berita bohong atau fitnah seperti ini. Karenanya hoax harus dibersihkan dan dilawan dan pelakunya harus diseret ke meja hijau. Siapapun pembuat dan penyebar hoax, berita bohong, fitnah atau ujaran kebencian tidak akan lolos dari tanggung jawab. Ini adalah sejumlah fakta yang akan saya paparkan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Polri terkait kasus hoax settingan server KPU. Kita ketahui bahwa hoax ini tidak hanya menyasar pasangan calon, tapi juga penyelenggara pemilu khususnya KPU. Kasus yang terkini adalah hoax terkait server KPU yang disetting untuk memenangkan calon presiden 01. Dua buzzer yang menyebarkan hoax ini sudah dicokok polisi. Dua lagi yaitu kreator dan juga penyebar hoax, identitasnya sudah diketahui dan akan segera ditangkap. Nah pihak-pihak yang berada dalam video, kita ketahui bahwa ada video yang viral, yang mereka viralkan. Ini adalah videonya, bisa kita lihat di sini. Nah pihak-pihak yang berada dalam video ini juga akan segera diperiksa. Orang yang berbicara dan sejumlah orang yang hadir akan segera dipanggil. Nah siapa sebetulnya pelakunya? Kita lihat di sini bahwa diketahui pelakunya sudah ditangkap EW, seorang laki-laki dan RD, seorang dokter perempuan. Nah polisi juga menelisik video yang diviralkan. Temuannya adalah lokasi rapat dalam video tersebut adalah rumah mantan Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman. Polisi menyatakan belum ada bukti sebetulnya keterkaitan antara relawan Prabowo Sandi. Namun proses penyidikan masih terus berjalan dan sederet orang akan segera dipanggil untuk diperiksa. Taufik Nuriman sendiri sudah mengakui bahwa memang rapat ini terjadi di rumahnya. Polisi juga sudah mengakui bahwa rapat ini terjadi di rumah mantan Bupati Serang tersebut. Lalu hoax berikutnya, Anda masih ingat hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos nomor 01 di Tanjung Priok? Nah hoax ini viral dan menimbulkan kegaduhan bahkan sebelum KPU mencetak surat suara itu sendiri. Bagaimana surat suara sudah tercetak dan ada di Tanjung Priok sementara KPU belum tahu, belum menentukan bagaimana wujud surat suara itu nantinya. Nah terdakwa kasus hoax yang menimbulkan kegaduhan ini adalah Bagus Bawana Putra. Saat ini proses persidangan masih berlangsung, sidang perdana sudah digelar pada 4 April lalu. Hoax berikutnya adalah Ratna Sarumpahit yang hari ini juga dalam ada proses persidangan khususnya dalam pemeriksaan saksi-saksi. Artinya pelaku-pelaku hoax ini sudah diidentifikasi dan ditangkap oleh polisi dan dalam proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah serangan hoax terkait pemilu diterjemahkan oleh banyak pihak sebagai upaya untuk deletigimasi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Ada salah satu tokoh yaitu Mahfud MD yang tegas menyatakan hal ini. Tidak hanya hoax, narasi kecurangan, bahkan ancaman juga muncul. Seperti ini, saya kalah berarti curang. Ini adalah salah satu bentuk delegitimasi. Atau misalnya akan lapor ke pengadilan internasional atau akan menggerakkan people power. Padahal sistem demokrasi dan sistem pemilu kita sudah menjadi rujukan banyak negara karena dianggap sebagai sistem yang sangat baik. Nah kita juga memiliki mekanisme jika menemukan kecurangan atau tidak puas dengan hasil pemilu. Bisa lapor ke Bawaslu. Kita juga punya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP yang mengawasi kinerja KPU dan juga Bawaslu. Atau silakan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang sah, ada MA, ada MK. Lagi pula pengadilan pidana internasional tidak ada yang mengurusi internal sebuah negara seperti sengketa pemilu. Pemilu hanyalah salah satu wajah demokrasi di Indonesia. Pilpres berlangsung setiap lima tahun sekali. Janganlah menghalalkan segara cara dan menebar teror dalam pesta demokrasi yang seharusnya diisi dengan penuh kegembiraan dan persaudaraan. Wahyu kembali ke Anda.